Para jamaah yang melakukkan Allah, Baca Quran itu sebuah amalan yang merubiasa. Siapapun dekat dengan Quran menjadi mulia. Al-Quran dibawa turun oleh Jibril menjadi malaikat paling mulia. Dibawa turun ke Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan menjadi bulan mulia. Al-Quran diturunkan di Laylatul Qadr menjadi malam yang mulia. Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling mulia. Dan para penghafal Quran adalah orang-orang mulia. Dalam musnah Imam Ahmad, keluarga Allah dan khususnya. Orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan, orang-orang pilihan. Untuk utama baca Quran banyak hadirat. Ayat pertama turun ke Nabi Iqraq. Kami umat, nah umat Iqraq kata Nabi. Kami adalah umat yang senang membaca. Alhamdulillah kita baca WB, baca Facebook, baca Twitter, baca Instagram. Itu kita umat baca juga kan? Baca juga kan? Alhamdulillah. Berjam-jam baca WA, status ya. Khususnya politik-politik itu dibaca terus berjam-jam diturut itu. Ada salah ditugur. Tapi giliran Al-Quran, Alhamdulillah. Bahagia sing aja udah tidur. Ya. Diajak tahlilan sebentar, tidur pas tahlilan. Tapi Alhamdulillah pas pulang bawa bingkisan juga. Padahal dia tidur kan? Coba orang duduk mendengarkan tahlilan, jikir, Allah. Dia duduk, tidur. Pas pulang ada bingkisah dua lagi. Satu karena datang, yang kedua karena semangat datang capek. Tapi berusaha datang dan tidur. Alhamdulillah. Dapat pahala dua. Para jamaah yang mulakan Allah. Dalam sayi muslim dari Abu Hurairah. Dalam sayi muslim dari Abu Mahmat al-Bahini. Baca Al-Quran karena akan datang di hari kiamat. Berbagi pahala kepada mereka yang baca Al-Quran. Berbagi syafaat. Dalam muslim Imam Ahmad Muhammad. Hadis Nabi, puasa dan Al-Quran akan berbagi syafaat di hari kiamat. Puasa mengatakan, Ya Rabb, aku halangi dia makan, minum, syahwat. Sian hari Ramadan. Izinkan aku berbagi syafaat. Allah izinkan. Al-Quran datang. Ya Rabb, aku menghalangi dia tidur malam hari. Maka orang penghafal Quran itu gak ada yang tidur malam. Halo? Halo? Penghafal Quran kita semua? Hafal Alhamdulillah surat Al-Fatihah, kuliah, buluh. Itu Quran juga kan? Jangan ada yang tidur malam hari. Halo? Maka para imam-imam Sunda Kelapa, Masya Allah lihat itu kurus-kurus semua. Kenapa? Jangan tidur malam hari. Kenapa? Baca WA. Para jamaah yang mulakan Allah SWT. Al-Quran datang berbagi syafaat kepada mereka para pembaca Al-Quran. Dalam sayi muslim dari Umar ibn al-Khattabah. Sesungguhnya Allah mengangkat sebuah tol dengan Al-Quran dan merendahkan tol yang lain. Kita lihat orang yang merenakan Al-Quran seperti apa? Kemudian Rasulullah menjelaskan dalam sunat At-Tirmidhi. Dan beliau berkata hadithul hasanul sahih. Barang siapa membaca huruf, satu huruf dari Al-Quran mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan dileparkan dari Allah menjadi sepuluh. Bahkan lebih dari itu. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lamim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim. Dalam sayi bukharim muslim dari Aisyah r.a. Barang siapa membaca Al-Quran dengan fasil. Lancar. Bukan karena dia hafiz Al-Quran. Tapi dia interaksi dengan Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran. Maka coba kalau orang baca surat Yasin. Lancar betul? Suruh baca surat Al-Quran kalau kelepotan Nabi. Kenapa? Karena surat itu dia baca. Maka dia interaksi dengan Al-Quran. Walaupun dia gak hafal. Tapi karena sering kalau ada imam baca. InsyaAllah kalau imam salah itu ditegur. Kenapa? Karena dia rajin baca. Dan ketika dia membaca fasil. Lancar. Bersama para malaikat yang mulia kata Nabi. Dan orang yang terpatah-patah bacaannya. Mendapatkan dua kebaikan. Dua pahala dari Allah. Tapi jangan terpatah-patah surat Al-Fatihah. Daripada baca Al-Habdu jadi Al-Habdu. Kematian bagi Allah batal sholat. Suratul ladila an'amta. Jadi an'amtu batal sholat. Kata imam Nabi dalam kitab Antibian. Iyaka na'budu. Ada tajdim yang tidak didekankan. Artinya sinar matahari. Hanya kepada sinar matahari kami menyumbah. Hanya kepada sinar matahari kami mohon pertolongan. Maka hati-hati ketika baca. Khususnya rukun dalam sholat adalah sholat Al-Fatihah. Halo? Artinya apa? Al-Fatihah. Banyak nama kata Imam Qurtubi. Dalam tafsir surat Al-Fatihah. Kata beliau. Al-Fatihah itu bukan Al-Fatihah. 15 nama lebih. Al-Fatihah, Umul Quran, Umul Kitab, Ashifat, Ar-Rubiyah, Ar-Rawqiyah. Banyak. Namanya disebutkan oleh beliau. Maka namanya Al-Fatihah. Jangan salah disebut. Disebut. Jangan salah satu dialu. Makaете,shiftub. Jangan salah satu. Jangan salah dua orang. Terima kasih.